selamat menikmati 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 tapi untuk anak S1 mestinya field research bisa juga PTK atau classroom action research nah berikut ini ada beberapa untuk terutama yang mahasiswa TBI yang salah tiga yang masih belum banyak dikerjakan jadi jangan mengerjakan skripsi yang again and again over and over on and on misalnya error analysis sudah banyak banget autonomous learning jadi kemandirian dalam belajar terutama di era COVID-19 kemandirian belajar sangat penting kemudian learning management, classroom management information and communication technology ICT penggunaan Edmudo, penggunaan Kaizala, penggunaan Zoom meeting Google Meet jadi semua bentuk teknologi dalam pembelajaran bisa kita teliti kemudian translation ini juga penting belum banyak yang menggaji translation terutama bagaimana mengajarkan penerjemahan yang baik misalnya how to teach dynamic socio-cultural translation to the students nah itu belum banyak kemudian language skill learning integrated skill learning assessing student dan method of language teaching kemudian strategis of language teaching ada project-based ada task-based project-based learning problem-based learning pair and group work interactive games teaching young learners ini juga belum banyak kemudian android the use of android and software or application misalnya situs untuk meningkatkan score to fall dan sebagainya jadi ini yang bisa di-explore Anda bisa melihat di skripsi-skripsi yang sudah ada dan mencoba mencari research gap atau mencari celah yang belum diteliti orang lain nah dan yang tidak kalah menariknya adalah english linguistics syntactical studies morphological studies phonetic studies misalnya perbedaan pengecapan bahasa inggris bagi mahasiswa yang backgroundnya orang sunda dan orang jawa apakah mereka kalau orang sunda itu mengatakan fitnah itu pitnah kalau mubazir mubajir misalnya nah itu apakah ada pengaruhnya dalam bahasa inggris how they pronounce the word kemudian semantik pragmatik misalnya ada video talk show talk show interview nah itu bisa dilihat aspek pragmatik the speaker's meaning kemudian discourse studies social linguistic studies psycholinguistic studies jadi banyak sekali yang bisa di-explore jadi tema-tema linguistik dan anda juga harus browsing misalnya di google scholar di DOAC research kit orang yang sudah meneliti hal yang sama itu coba anda lihat celah-celahnya yang belum diteliti apa nah ini contoh penelitian bahasa yang menarik skripsi Zainal Arifin tahun 2000 academic reading ability its correlation to mastery of syntax and knowledge of text organization jadi teori korelasi antara kemampuan menguasai syntax dengan pengetahuan organisasi teks dengan kemampuan academic reading ability nya kemudian effectiveness of peer feedback in teaching writing view from student anxiety jadi ini menarik efektivitas peer feedback jadi ada peer teaching peer learning itu bersesama teman dan ada juga aspek kecemasan dalam belajar ini penelitian eksperimen dan action research developing speaking competence using cooperative learning method Dwayne Kencanawati thesis ter-2008 dan studi kasus English globalization in Indonesia dan Prof. Diatristina genre analysis of sales promotion letters and company profiles in an Indonesian party industry ini genre jadi lebih ke seperti systemic functional linguistic pada genre dalam writing ini ada lagi penelitian etnografi teachers believe and their professional practice in literacy based teaching Dewi Narse nah ini berat ya disertasi tahun 2012 dan Prof. Triwiratno makna metafungsional teks ilmiah dalam bahasa Indonesia pada jurnal ilmiah analisis sistem fungsional dan model pembelajaran bahasa Inggris berbasis inquiry untuk sekolah menengah kejuruan dari sulas tuti disertasi tahun 2012 nah untuk bidang sastra Inggris ya there are three main approach in skripsi sastra Inggris psikologi sastra sosiologi sastra philosophical approach moral values religiosity ya nah yang pertama tentang psikologi sastra itu ada Freud Sigmund Freud Gustav Jung dan Alfred Adler ya kalau sosiologi sastra itu Lucian Goldman dengan teori of sociology of literature ya psikologi sastra bisa kita lihat pada karya Alfred Adler itu ada namanya individual psychology ya nah contohnya skripsi saya dulu influence of inferiority feelings on the life of Silas Marner in George Elliot Silas Marner ya George Elliot itu seorang perempuan tapi memakai nama samaran laki-laki dan ini bicaranya inferiority feelings menuju superiority feelings ya ini cerita seorang yang aktif di gereja dikhianati temannya dan calon pasangannya diambil oleh teman yang berkhianat tadi jadi ada konflik batin yang luar biasa nah kejiwaan orang yang menjadi main character ini dianggap orang yang ada problem kejiwaan ya ini memang logika sastra berbeda dengan logika yang lain bahwa main character warbentu fictional adalah the reflection of reality the mirror and the lens by Abrams ya jadi masyarakat yang di dalam sastra juga dianggap sebagai refleksi ya mirror of reality ya nah ini silahkan bisa diteliti psikologi individualnya Alfred Adler ya kemudian teori Sigmund Freud ada ID ego super ego konten ini saya ambil dari tulisan Diki Enrik di Kompasiana.com nah jadi ID ID itu adalah komponen beribadi yang sejak lahir ada pada diri manusia perilaku naluriah dan primitif ego adalah komponen keperibadian yang bertanggung jawab untuk menangani dengan realitas kemudian super ego adalah aspek keperibadian yang menampung semua standar moral dan cita-cita yang kita peroleh dari orang tua dan masyarakat merasa benar dan salah dan sebagainya contohnya adalah orang yang lapar butuh makanan maka rasa lapar itu adalah kerja ID kemudian dorongan untuk mencari dan mendapatkan makanan adalah kerja ego sedangkan pertimbangan halal dan haram dalam mencari makanan adalah kerja super ego jadi pengaruh keluarga lingkungan moralitas agama dan sebagainya menarik lagi kalau ada namanya alter ego alter ego itu bagaimana orang itu kadang punya keperibadian ganda kadang baik kadang jahat mungkin film-film Marvel kayak Spider-Man Venom kemudian cerita-cerita Marvel itu bisa menjadi gambaran bahwa manusia itu kadang ada keadaan benar keadaan salah tidak harus superhero itu menjadi benar terus kadang dia ada hal-hal yang manusiawi nah analisis film itu juga menarik asalkan Anda menemukan research gap yang tepat nah Edgar Allan Poe Black Cat ini adalah cerpen sebetulnya ini sangat bersifat psikologis ini bisa dibaca di idlifehack.com itu cerita tentang seorang narator seorang main character yang dia psikopat begitu punya problem kejiwaan dia membenci seekor kucing karena kucing itu memang apalagi kucing hitam di malam hari matanya mengerikan dia itu merasa bahwa seperti bayang-bayang yang menakutkan dan membunuh kucing dan juga istrinya itu juga akhirnya dibunuh karena juga sama dianggap sebagai bayang-bayang yang menakutkan ya jadi ini ceritanya penuh dengan psychological aspek ya jadi anggap saja bahwa main character ada orang yang punya psychological problem ada mungkin psikopat atau split personality ya mental disorder nah ini sangat menarik kalau kita bermain pada hal-hal semacam ini bisa juga menggunakan teori psikoanalisnya Gustav Jung ya teori archetype oke nah ini sudah banyak sebetulnya skripsi tentang hal ini ya psychological disorder in the black cat analysis main character depression in black cat characterization of main character in the Edgar Allan Poe black cat psychoanalisis of William Wilson ini denaratornya nah maksudnya ini hanya sebagai contoh saja mungkin bisa mencari karya-karya yang lain yang sifatnya sama ya jadi kita cari dulu karya sastra yang ada nuang subpsikologisnya ya mungkin di dramanya Samuel Beckett Waiting for Godot ya atau misalnya Anna Karenina ya karya Leo Tolstoy atau Hendrik Ibsen dengan tokohnya Nora di Dollhouse ya Dollhouse rumah bunika ya jadi banyak sebetulnya kalau kita explore karya sastra itu mesti ada problem kejiwaan pada main characternya ya mungkin juga problem kejiwaan tidak mesti gila atau stress tapi bagaimana dia ada konflik batinnya ya yang saya yang saya tawarkan tadi di skripsi saya itu teori Adler ini adalah inferiority jadi manusia itu kadang merasa inferior menghadapi masalah-masalah tapi kalau dia mau struggle menemukan tujuan yang baik dan dia mau berjuang maka dia punya superiority feeling ya jadi mengalahkan inferiority feeling itu nah kemudian sekarang menginjak tentang bicara psikologi sosiologi sastra ya ada novel To Kill a Mockingbird karya Harper Lee seorang ibu juga ya yang menggunakan nama samaran laki-laki pemenang Pulitzer Prize ya in 1961 ya jadi ini karya yang menggambarkan rasialisme di Amerika berjuangan seorang pengacara kulit putih yang membela kliennya orang kulit hitam ya ini backgroundnya di Mekom Amerika Selatan tahun 1930 ya jadi kalau membaca ceritanya di awal mungkin agak membosankan karena isinya orang ngobrol-ngobrol tapi justru suspensnya itu pada diskusi di perdebatan di di persidangan ya bagaimana orang kulit putih bisa membela orang kulit hitam padahal waktu itu orang kulit hitam dalam kondisi dipisahkan ada segregation social segregation bahkan ada keluk-keluklan yang orang perkumpulan orang kulit putih yang rahasia sifatnya untuk membunuh atau menganiaya orang kulit hitam ya ini diceritakan oleh anak umur 6 tahun bernama Jean Louis Vins anak fungsi dari Atikus Vins seorang pengacara yang membela seorang kulit hitam atas tuguan pemerkosaan dan penganian terhadap seorang gadis kulit putih ya orang kulit hitam nomornya Tom Robinson bisa dibaca di mahkamahnews.org ini blog tahun 2017 oke kemudian bisa kita lihat pada ketika kita browsing juga sudah banyak sebetulnya keberanian dalam novel Tukila Mockingbird rasialisme reflected in rasism reflected in Harper Rodley Tukila Mockingbird dan the black people live in Harper List Tukila Mockingbird dan prejudice and prejudice and discrimination toward racial minority ya nah ini hanya contoh saja artinya mungkin bisa kita ekspertinan jadi kita bisa mencoba untuk melihat Tukila Mockingbird ini dari segi sociology of literature tapi juga kita bisa mencoba misalnya pakai teori Alfred Adler psychology psikologi individual bagaimana konflik batinia yang ada pada Articus Finch ya ini memang maafil yang serius ya mendapat Pulitzer Prize itu karena memang menginspirasi orang bahwa stereotype kemudian false assumption about particular group of people itu memang bisa membunuh kesadaran seseorang ya jadi berbahaya sekali kalau kita punya rasangka yang buruk kepada minoritas yang lain orang kulit hitam kulit putih orang Tionghoa dan sebagainya ya kalau di Indonesia ya ada orang Jawa orang Padang orang mana jadi kadang-kadang ada stereotype yang apa ya false assumption yang dibuat orang dan itu salah sebetulnya ya oke jadi ini novel ini bisa dibidik dari sosiologi sastra bisa psikologi main characternya ya bisa juga mengenai mungkin agama mungkin apalah yang bisa diangkat dari situ ya jadi kalau melihat judul skripsi seperti ini kita lihat rasism sudah ya black people life sudah prejudice and discrimination sudah mungkin yang dari segi psikologi sastra itu belum diungkap nah itu yang namanya novelty seperti itu yang namanya research gap jadi karya yang sama bisa dilihat dari berbagai perspektif ya oke kemudian ada Howthrones Nathaniel Howthrones Scarlet Letter ya ini ada kalau tercumanya adalah aksara duka ya aksara duka ya ini memang ketika laki-laki berselingkuh dengan wanita dan wanitanya itu bersalah yang wanita itu sama-sama bersalah tetapi yang menjadi objek kemarahan adalah wanitanya ya jadi ini cerita tentang seorang wanita bersama Hester Pirin yang dipenjara karena bersina pada suatu hari di musim panas nah dia bersama hasil bayi hasil bersinahnya dipermalukan di atas sekuat panggung yang memang dimaksudkan masyarakat New England pada masa itu untuk mempermalukan sang pendosa berat ya aksara duka itu A nya adalah adultery adulter atau orang yang bersina Hester Pirin merupakan imikiran Inggris yang dikirim suaminya untuk pergi lebih dulu dan bergabung dengan komunitas Puritan di Boston ya ini dari Inggris pindah ke Amerika di Boston sementara dua tahun berlalu sang suami tak kunjung ada beritanya tiba-tiba Hester mengandung sehingga ia dihakimi atas dosa bersinahan ia diharuskan mengenakan kain dengan huruf A besar berwarna merah menyala di dadanya huruf A untuk adultery atau bersina sehingga siapapun yang melihat sulaman huruf merah menyala di dadanya itu akan segera mengetahui alasan utamanya disebut sebagai si pendosa ini di blognya herinyahyablogspot.com nah ini pelakunya adalah seorang pendeta nah ini pendeta yang aman-aman saja ketika si wanita yang juga melakukan persinan itu dihukum oleh masyarakat nah dari novel ini bisa dilihat analisis gender kemudian jadi feminism kemudian juga bisa dilihat dari segi women in conflict kemudian religion dan religiosity studi puritan women's rights in puritan society terutama yang mengambil american studies itu sangat menarik nah ini kayaknya dari sini women in conflict ini apakah psikologi atau belum nah harus kita cek apalagi ini skripsi ini hanya 48 halaman mungkin ada aspek-aspek yang belum diteliti maka saya sarankan untuk mahasiswa jika ada orang yang meneliti tentang novel ini ada yang aspek A aspek B aspek C nah anda bisa masuk di aspek D atau E jadi jangan mengulang analisis yang sama terhadap novel yang sama atau anda ganti novel yang lain yang bersifat penuh konflik nah novel-novel yang bagus yang legend yang klasik tentunya menampilkan karya-karya yang hebat nah caranya memang nanti kita mencari masalahnya kemudian rumusan masalahnya menghubungkan dua unsur atau lebih dinyatakan secara jelas dan tidak ambil ekspresikan dalam bentuk kalimat tanya atau kalimat pernyataan memiming peneliti mengumpulkan data dan mengarahkan peneliti menyusun teori oke ini hanya singkat saja yang kami sampaikan tapi semoga bisa memberikan inspirasi jadi baik yang mengambil skripsi psikologi sastra ya pakai teori Freud Gustav Jung Alfred Adler dan sebagainya atau sosiali sastra Lusin Goodman sosiali of literature atau yang philosophical approach moral values religiosity oke demikian terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh